Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube-nya aku, Natina Stari So guys, nih terima kasih banyak Buat teman-teman yang nge-up lagi video Aku di tahun kemarin yang di caranya Mengatasi cacat air dengan cepat Nah, karena berhubung masih ada Beberapa orang di antara kalian itu Masih bertanya sama aku Gimana sih kak buat caranya mengatasi cacat air Dengan cepat, kemudian mudah Oke besti, seperti biasa nih buat teman-teman Yang baru gabung atau baru banget Namun channel youtube-nya aku, Natina Stari Please banget nih guys, bantu support Supaya channel youtube-nya aku lebih berkembang lagi Dengan cara di like dulu, kemudian di subscribe Nyalain tombol lonceng atau notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Di update-an video aku seterusnya Atau selanjutnya, terima kasih Oke teman-teman semuanya, jadi langsung aja nih Aku langsung ke tips-nya di caranya mengatasi cacat air Dengan cepat Di part selanjutnya Karena aku gak tau ini part yang keberapa guys Nah, berhubung Ke up lagi, ke up lagi Dan kalian masih bertanya di kolom komentar sama aku Terima kasih banyak teman-teman Dan diusahakan aku akan bales satu persatu Belum lanjut ke tipsnya Di cara mengatasi cacat air dengan cepat Nih barangkali dari teman-teman semua Lagi ngalamin yang kondisinya seperti ini Disini aku mau sedikit lagi Ngeshare lagi Kemudian cerita lagi sama teman-teman Tentang kondisi aku tahun kemarin Yang terserah cacat air Nah guys, jadi si cacat air ini Itu mempunyai gejala Yang wajib kalian waspadai Barangkali kali ini itu kalian lagi ngalamin Yang namanya pertanda Kalian akan terserang Yang namanya cacat air Nah, untuk gejala pertama Seseorang yang akan menderita cacat air Atau terserang yang namanya cacat air Adalah demam guys Sebelum keluar bintik-bintik si cacat-cacat air itu Kalian pasti ngalamin yang namanya demam dulu guys Demam kayak biasa masuk angin gitu loh Tapi bedanya si demam ini itu menggigil Terus terjadinya secara 3 hari biasanya Dan kemudian juga dibarengi dengan rasa sakit kepala Kemudian badan lemes Kemudian gimana sih guys Kayak gak ada gairah gitu loh Karena saking demamnya Terus kemudian pusing kepalanya dan lemesnya Dan harus waspada Kalau misalkan kalian ngalamin yang 3 hari itu Demam berkepanjangan selama 3 hari Kemudian dibarengi panas dingin Dan kemudian lagi pusing kepala Nah setelah kalian ngalamin yang namanya pusing kepala Kemudian demam Kemudian lemes badan Di pas hari ketiga Kalau aku sih di pas hari ketiga itu Munculnya bintil-bintil kemerahan guys Nah yang pertama awal mulanya itu cuman 1, 2, 3 biji Kemudian kan aku mikirnya itu gatol ya guys Nah tapi tiba-tiba Di saat pagi hari itu Aku langsung ngaca gitu guys Ngaca dan siun Alias takut ngeliat Wajah sendiri sama badan sendiri Kenapa banyak banget yang namanya Bintil-bintil si lenting-lentingan cacar air itu Nah ternyata pas ketemu sama kakak aku Kakak aku bilang Kalau kamu itu kena cacar air guys Terus aku kaget dong Aku udah tua gitu kan Masa terkena atau terserang yang namanya cacar air Dan ibu aku juga bilang Katanya dulu itu waktu kecil Aku gak pernah yang namanya cacar air Makanya aku terserang di tahun kemarin Guys udah tua bangka gitu kan Baru terserang yang namanya cacar air Tapi yaudah dinikmatin aja guys Nah itu pengalaman aku di tahun kemarin Yang terserang atau terkena cacar air Oke teman-teman semuanya Nih jadi masuk ke tipsnya Di cara mengatasi cacar air dengan cepat Nah untuk tips pertama kalian Kalau di saat kalian sudah mengalami yang namanya demam Kemudian sakit kepala Kemudian lagi badan lemas Nah pasti itu akan muncul bintil-bintil kemerahan Si cacar air di tubuh kalian atau di wajah kalian Nah aku sarankan Kalau misalkan sudah muncul yang namanya Si bintil cacar air itu di wajah atau di tubuh kalian Kalian itu dianjurkan tidak menggaruk ruamnya guys Karena memang sih rasanya tuh gatel banget guys Tapi kalian dianjurkan tidak menggaruk ruamnya Karena akibatnya nih guys Kalau misalkan si bintil cacar air kalian Atau ruam bintil kemerahan di cacar air di tubuh kalian Itu cuma ada satu Terus kalian garuk karena memang rasanya tuh gatel banget Itu otomatis akan menimbulkan virus ke tubuh kalian yang lain Jadi kalian dianjurkan untuk tips pertama Untuk caranya mengatasi cacar air dengan cepat Itu tidak menggaruk ruam bintil kemerahan di tubuh dan wajah kalian Oke untuk tips kedua Caranya mengatasi cacar air dengan cepat Itu kalian dianjurkan untuk meminum obat-obat penurun panas tinggi atau demam guys Karena memang kan aku udah jelisin juga tadi Bahkan tahun kemarin juga Aku udah jelasin sama temen-temen nih semuanya Kalau misalkan si penderita cacar air Atau seseorang yang akan menderita cacar air itu Pasti ngalamin yang namanya demam Jadi kalian dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan Menurun panas demam untuk cacar air Oke untuk tips ketiga Caranya mengatasi cacar air dengan cepat Yaitu kalian dianjurkan nih mandi menggunakan air dingin Karena ada juga yang nyaranin guys Bahwa seseorang yang terkena atau terserang cacar air itu Tidak dianjurkan untuk mandi Tapi kalau untuk aku itu tuh gak enak banget guys Karena aku biasa mandi satu hari sekali Ya mending ya masih syukur gak sehari dua kali juga gitu kan Tapi kalau lagi gemat dua hari sekali guys mandinya Nah jadi dianjurkan untuk mandi menggunakan air dingin guys Karena kita harus mementingkan kebersihan juga di tubuh kalian Supaya tidak menimbulkan ruang-ruang berlebih Atau cacar-cacar bertambah di tubuh dan di wajah kalian Oke untuk tips keempat Caranya mengatasi cacar air dengan cepat Yaitu kalian dianjurkan nih untuk beristirahat aja di rumah Jangan banyak berinteraksi dengan banyak orang guys Karena si cacar air itu menyebabkan virus guys Nah kalau misalkan kalian banyak berinteraksi dengan banyak orang Nah mending kalau misalkan kalian berinteraksi dengan seseorang yang imunnya lagi bagus Nah itu masih mending guys Tapi kalau misalkan kalian berinteraksi dengan banyak orang Kemudian imun-imun orang yang kalian ajak ngobrol Kemudian banyak berinteraksi dengan kalian Itu imunnya lagi turun dan kurang bagus Otomatis walaupun katanya si seseorang itu sudah ngalamin yang namanya cacar air Itu pasti akan terserang atau terkena guys Jadi aku saranin buat teman-teman yang udah ngalamin sekiranya udah merasa kalau dirinya itu udah cacar air Kalian cukup beristirahat aja diam di rumah Jangan banyak berinteraksi dengan banyak orang Untuk tips kelima di caranya mengatasi cacar air dengan cepat Kalian bisa membalurkan bedak salamin guys Jadi kalau misalkan kalian udah ngalamin nih udah pasti udah fix gitu kan cacar air Kalian dianjurkan untuk memakai bedak salamin Dibalurkan ke area yang terkena atau terserang cacar airnya aja guys Jangan kalau misalkan cacar airnya disini kalian balurin aja semuanya itu jangan guys Takutnya menyebar dari tangan kalian Nah contohnya bedak salamin itu seperti ini guys Kalau untuk di kampung aku itu aku beli di apoti gitu Disini tuh belinya itu bedak salisir namanya guys Harganya waktu itu aku beli cuma 2 ribuan di apotek belinya Tapi untuk di tempat-tempat kalian aku gak tau ya Persis harganya berapa Tapi kalau untuk disini tuh harganya 2 ribu Di Garut mah 2 ribu guys Masih murah Kalian bisa balurin di area-area tubuh dan wajah kalian yang terkena cacar air Oke untuk tips ke 6 di caranya mengatasi cacar air dengan cepat itu adalah Kalian tidak dianjurkan nih makan makanan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menimbulkan gartal berlebih Nah karena berhubung makanan-makanan itu juga banyak macamnya ya guys Jadi kalian juga bisa tanya dulu sama mungkin orang tua kalian Makanan atau siapapun itu Makanan yang bisa menimbulkan ruang berlebih untuk penderita cacar air Nah menurut sepengetahuan aku Makanan-makanan yang bisa menimbulkan cacar berlebih Kemudian ruang-ruang makin gatel Nah itu contohnya satu Kentang guys Nah kalian dianjurkan tidak mengkonsumsi dulu si kentang ini Di saat kalian terkena atau terserang yang namanya cacar air Karena dari kentang itu bisa menimbulkan gatel berlebih saat dikonsumsi di waktu yang tidak tepat Nah untuk contoh makanan yang kedua yang bisa menimbulkan cacar air berlebih atau bertambah di tubuh kalian Yaitu adalah kol guys Jadi kalian bisa menghindari dulu si kol ini Di saat kalian sudah merasa kalau kalian itu terkena atau terserang yang namanya cacar air Nah untuk contoh makanan yang ketiga itu adalah Ikan asin Tentunya kalau aku si doyan banget ya guys ikan asin Tapi kalian bisa hentikan dulu untuk mengkonsumsi ikan asin Di saat kalian terkena atau terserang yang namanya cacar air Karena dari ikan asin itu bisa menimbulkan gatel berlebih untuk penderita cacar air Untuk tips ketujuh di caranya mengatasi cacar air dengan cepat Perangi dengan isotonik dan elektrolit guys Jadi di saat kalian merasa kalau kalian terkena atau terserang cacar air Kalian dianjurkan untuk meminum minuman yang sehat Dan bisa menimbulkan imun kalian bertambah Kemudian kesehatan kalian meningkat Kalian dianjurkan untuk meminum minuman yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita Untuk tips ke delapan atau di tipsnya yang terakhir Yaitu kalian Memerangi si cacar kalian itu dengan mengkonsumsi obat guys Nah dan kebetulan juga aku sedikit cerita lagi nih sama temen-temen Aku sebelum konsultasikan ke dokter itu aku tanya dulu sama temen aku yang kerjanya di poskesmas Alhamdulillah Nah jadi aku tanya dulu nih obat untuk cacar air yang baru keluar itu apa Dan beliau itu menyarankan untuk aku beli ke apotek tablet asiklofer Nah udah aku share juga di video aku yang tahun lalu Itu obatnya ampuh banget guys Karena di saat aku yang terkena yang namanya cacar air kemudian gatel banget Demam banget kemudian lemes banget Alhamdulillah syariatnya gitu guys Aku mengkonsumsi si tablet asiklofer ini tuh Imun aku itu jadi meningkat guys Alias ibaratnya memperingan gitu kan Kalian bisa konsumsi dan beli di apotek yang namanya itu asiklofer Nah untuk harganya aku gak tau persis aku lupa Kalian bisa konsumsi itu Oke temen-temen semuanya jadi segini dulu di tips kali ini Di cara mengatasi cacar air dengan cepat di part selanjutnya Mudah-mudahan nih videonya aku itu bermanfaat terus buat temen-temen semuanya Dan pastikan buat temen-temen yang baru gabung Atau baru banget nami channel youtube-nya aku Nantilistari please banget bantu support guys Supaya nih channel youtube-nya aku lebih berkembang lagi Dan lebih banyak bikin-bikin video yang bermanfaat buat temen-temen semuanya Dengan cara di like dulu Kemudian di subscribe Nyalain tombol lonceng atau notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan nih update-an video aku selanjutnya Haturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh